Mbak Yu, kira-kira hubungan Billy sama pacarnya itu seperti apakah sekarang lagi hangat-hangatnya? Kalau Billy sama sekarang, yang pacar sekarang itu lebih tenang, lebih adem Karena orang tua Billy itu menginginkan, Billy itu punya pasangan yang bisa bikin Billy itu tenang Kalau sama Yudha kemarin kan orang tuanya memandang Billy itu seperti arogan, seperti yang banyak masalah Seperti kekelahan orang tuanya juga kasihan melihat Billy-nya Dan Billy kan kesannya berani sama Billy dan orang tua itu tidak menginginkan seorang Billy punya pasangan yang bikin Billy pusing Bukan bikin masalah atau bikin kurang sopan santun atau bahasa seperti itulah Tapi dengan mata yang sekarang ini, Billy kesan adem, lebih tertata, lebih bisa lebih kesan sebagai jiwa laki-laki yang kebapakan Lebih tenang itu kelihatan banget Karena pasangan itu kan bisa membawa pasangan ke jejak kemana itu kan tengah itu pasangan juga Kalau pasangan adem, jelas laki-laki akan kebawa adem Kalau pasangan yang keras, akan kebawa keras itu kembali ke pribadi masing-masing Nah, Billy bisa membawa alurnya ke pasangan ini bisa lebih tenang Dan lebih banyak doa, ke depannya lebih cepat nikah dan bisa menerima Billy apa adanya Bisa menerima Billy apa adanya, tidak melihat materi, bisa melihat Billy apa adanya Dan orangnya kayaknya pelan-pelan ini yang ini tulus kayaknya yang bersayang sama Billy menerima-terima apa adanya Tapi kira-kira apa namanya, di 2019 ini kira-kira Billy akan menikah atau gimana? Oh belum, di 2019 sebelum menikah Tahun depan mungkin lebih kejenjang lebih serius Sekarang masih ada hal yang memang belum terselesaikan Tapi Billy sangat menjalani dan bertanggung jawab banget dengan pasangan yang ini Dan sangat nyaman banget Kemarin sama hidup sebegitunya, sampai heboh bertahun-tahun dengan segala permasalahan, tetep bengiknya Karena sekarang dengan ini kan banyak hal-hal yang indah terlihat Tidak tahu banyak kejolak, walaupun tiap hubungan itu pasti ada kejolak Tapi ini terlihat yang adem, enak, dilihat dan kesannya banyak doa di situ gitu loh Masa sama hidup kemarin kan banyak permasalahan Tapi itulah, tiap pribadi masing-masingan manusia kan ada bawahnya sendiri-sendiri Tapi kalau terawangan Mbak Yu, kira-kira kedua orang tua mereka udah pada setuju atau gimana Mbak? Kalau ada orang tua Billy sih setuju-setuju aja dibilih sama yang ini Karena masa ada bersifat positifnya itu ada buat Billy-nya Kalau yang ceweknya, kira-kira orang tuanya? Ceweknya juga masih ada adatasi, masih bisa menjejaki, masih banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Billy Masih perlu waktu lama Dalam hal prinsip mungkin udah nggak ada pertentangan Itu kembali ke Billy-nya punya prinsip sendiri yang prinsipnya sangat kuat Dan semoga ada salah satu dari keluarnya yang bisa mengirimkan lebih tahu arah kedepannya lebih seperti apa Oke, siap makasih Mbak Sampai-sampai Sampai-sampai